Degelar di Aula Gedung PPRI, Musyawara KNPI Bintan yang berlangsung pada Sabtu pagi tersebut dihadiri langsung Dewi Sokowati, Ketua KNPI Provinsi Kepulauan Riau. Para mantan Ketua KNPI terdahulu, Muspida Kabupaten Bintan, serta Said Sudraja, Sekretaris Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, mewakili Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau. Konsolidasi yang sifatnya memang internal dan tentunya konsolidasi yang sifatnya berkunjung kepada masing-masing UKP, karena yang kita ingat, masing-masing ada dari UKP HMI, KPO, serta ada dari PMI, Bank Sabar, ada dari GMKI, Bank Herman, serta ada dari Pemuda Panjamaga, Bank Sen Susu Kulianca, serta ada Bank Sherry, dari GMNI, serta ada dari GPI, DPMF. Tentunya asap dari orang-orang BK Seluruh, belakang, kita ke depannya. Usai terpilihnya Fajar mengatakan bahwa dirinya bersama organisasi kepemudaan yang terdapat di Bintan akan melakukan konsolidasi dan menghimpun organisasi kepemudaan lokal yang ingin bergabung dengan KNPI Kabupaten Bintan. Selain itu dirinya juga akan menerima masukan dari 18 organisasi kepemudaan, pengurus KNPI Kecamatan yang mengikuti musyawarah daerah tersebut. Saat disinggung dengan adanya dualisme kepemimpinan KNPI dalam beberapa versi, ketua KNPI yang terdapat di Kepulauan Riau dirinya tidak menafikan hal tersebut. Namun dirinya dengan para pengurus akan berupaya untuk menyatukan persepsi yang menjadi pertentangan di tubuh KNPI, baik itu secara nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terdapat di Kepulauan Riau. Abdul Haris melaporkan dari Bintan.